Intro Swaddi ka, yinditan rap kao su chong pojok seram Ya lo melo guys, selamat datang kembali di pojok seram Hari ini gue akan menceritakan film dari Thailand yang berjudul Inhuman Kiss 2 Haya kita mulai Intro Film diawali dengan beberapa orang yang menemukan manusia yang mengapung di dalam sebuah perahu Dan segera dibawa ke seorang pastor 20 tahun berlalu dan di sebuah rumah kediaman pria bernama Noi Lampu tiba-tiba konslet dan dia menyaksikan putrinya yang bernama Saul Dalam keadaan yang tidak wajar dengan badan yang melayang di udara Kejadian ini bukanlah yang pertama kalinya dan tak berapa lama Keadaan pun kembali normal dan Saul baik-baik saja Saul disuruh meminum obat dan bersiap-siap karena mereka akan bertemu dengan pastor Agustin di sebuah desa Sesampainya di sana, Saul berkeliling di seputaran desa Sedangkan sang ayah langsung berkonsultasi dengan pastor soal keadaan Saul Penyakit lama Saul kumat lagi sama seperti sewaktu mereka belum memberikan obat kepadanya Noi juga mengaku dadanya tidak lagi sakit saat Saul lahir Tapi air liur Saul itu sangat menular Walaupun Saul lahir di antara manusia dan kuyang Sangat memungkinkan untuknya menularkan spesies kuyangnya melalui air liur Obat ramuan herbal mungkin sudah terlalu lemah dan pastor berpikir harus menambahkan ekstrak lainnya Cerita berlanjut ke Saul yang berjalan masuk ke sebuah gereja Di sana dia menemukan seorang bocah yang sedang bersembunyi dan asik membaca cerita Inilah awal pertemuan dua bocah yang akhirnya menjadi teman main Anak laki-laki ini bernama Claude dan dia mempunyai kulit yang sangat sensitif terhadap matahari Karena perbedaan inilah dia lebih suka menghabiskan waktu untuk membaca dan menggambar daripada berteman Tak lama beberapa anak nakal muncul dan meminta buruan mereka dikembalikan Singkat cerita Claude dan Saul menolak memberikan burung yang terluka itu Yang akhirnya Claude pun menjadi sasaran kekesalan mereka Saul yang melihat itu menjadi marah dan berubah beringas Penampilan Saul yang berubah membuat anak-anak takut lalu kabur Saul sendiri shock apa yang baru saja terjadi dengannya dan berlari pergi sedangkan Claude membawa pulang burung itu Claude mempunyai saudara bernama Anand yang berbakat di bidang kesehatan Soal burung Anand berpendapat mungkin tidak akan bertahan hidup ditambah sayapnya sudah patah Claude memegang burung itu dengan tangan yang gementar untuk beberapa saat dan ajaib Burung itu pulih Hal ini membuat Anand terkesan bagaimana Claude melakukannya Claude sendiri tidak tahu tapi yang dia inginkan hanyalah agar burung itu bisa sembuh Untuk menguji kekuatannya Anand mengetesnya dengan menggores telapak tangannya Dan sekali lagi Claude berhasil menyembuhkannya Tak ada yang tahu soal ini selain Anand dan dia berpesan agar Claude tidak memberitahukan kepada siapapun Malamnya Sao diberikan racikan obat baru dari pastor dan Sao berkata Dia tidak perlu obat itu karena sosok dalam dirinya itu tidak mau keluar Ayahnya sempat menanyakan apa maksudnya tapi tidak dijawab Malamnya sang ayah mengingat kenangan lama tentang seorang perempuan yang menjadi kuyang Dan kejadian saat Sao melayang di udara Besok paginya Anand pamit pergi untuk lanjut mengenyam pendidikan di daerah lain Yang membuat Claude sedih tapi setidaknya sekarang masih ada Sao Malamnya Claude memberikan hasil gambarnya kepada Sao Dan Sao menukarnya dengan harmonika Alat itu sempat dimainkan Claude yang artinya Air liur Sao sudah pasti mengenai Claude Sao sempat menceritakan bahwa ada sesuatu dalam dirinya Tapi Claude menjawab dia sama sekali tidak takut Dan mereka tetap bisa menjadi teman karena keduanya mempunyai keanehan Malam berlalu dan Claude mulai merasa ada sesuatu di dalam badannya Besoknya Sao dan ayahnya pamit pulang Dan lagi-lagi Claude kehilangan seseorang yang dekat dengannya 12 tahun kemudian anak-anak ini sudah beranjak dewasa Tapi sang ayah gitu-gitu aja Ayah mengingatkan Sao untuk tidak memelihara apapun Karena kondisinya yang dianggap berbahaya Walaupun selama ini tidak kumat Botol obat itu pun tetap harus diminum selamanya Claude sendiri terlahir sebagai albino yang sampai sekarang merasa rendah diri Tapi pastor menasehatinya bahwa berbeda itu bukanlah sebuah kesalahan Malamnya sebuah kepala melayang mencari mangsa di hutan dan inilah pelakunya Penyakitku yang Sao kumat dan dia sendiri syok melihat darah yang menempel di tirai jendela Semua ini terjadi karena dia tidak meminum obatnya Dan sang ayah segera memintanya untuk berkemas karena mereka akan kembali bertemu pastor Agustin Binatang yang menjadi mangsa kuyang itu tergeletak dengan usus-usus yang mencuntai Dan berita ini pun disiarkan Beberapa orang penasaran dan tertarik untuk menangkapnya hanya karena ingin terkenal juga menghasilkan banyak uang Mereka lalu menghubungi seorang pria bernama Pan yang akan dibayar dalam pemburuan kuyang Awalnya Pan kaget tapi dia menerima tawaran itu dengan mempertimbangkan anak-anaknya Cerita lanjut ke Sao dan ayahnya yang sudah berada di kediaman pastor Menurut pastor kasus Sao menjadi begitu rumit dan obat ramuan pastor mungkin sudah tidak begitu mempan Tapi masih bisa diusahakan dengan menambahkan beberapa bahan Jeleknya obat ini mempunyai efek samping yang akan mempengaruhi tubuh fisik Sao Sao pun lalu diminta untuk menetap di sana sementara waktu Selama di sana pertemuan kembali dengan Claude tidak begitu mengejutkan Tapi ada yang berbeda dengan Claude yaitu warna biji matanya Sao sendiri terkesan dengan harmonika yang masih disimpan dengan baik Hari itu ada kejutan lain Anan tiba-tiba kembali dengan gelar dokter tapi lebih ke arah penelitian Alasan kedatangan Sao tentu dirahsiakan oleh ayah dan pastor dari kedua anak muda ini Besoknya Anan terlihat mencari tahu tentang albinisme untuk mengungkap apa yang terjadi dengan Claude Sedangkan pastor mulai meracik obat-obatan baru Malam hari Sao terbangun karena mimpi buruknya tentang kuyang Dan Pan ditunjukkan bangkai binatang baru dengan kondisi yang sama dengan yang ditemukan minggu lalu Obat racikan akhirnya jadi dan pastor meminta izin kepada Noy agar Sao bisa menemani Claude ke kota Untuk mengerjakan sesuatu di sana Singkat cerita berangkatlah mereka ke kota dan orang-orang tampak memperhatikan Claude yang terlihat sangat berbeda Karena kebersamaan mereka Claude diam-diam mulai menyukai Sao begitu pula sebaliknya Malamnya saat perjalanan pulang Claude menanyakan tentang penyakit Sao dan menurutnya obat apapun tidak akan manjur Claude lalu meminta izin untuk mencoba menyembuhkannya dengan memegang kedua tangan Sao Yang ada Claude berurat di bagian lehernya yang langsung dihentikan oleh Sao Sao sendiri merasa sakit di bagian dadanya dan segera mengajak Claude untuk pulang Cerita kembali ke Pan Jadi dulu Pan pernah memburu kuyang dengan teman-temannya dan hanya dia sendiri yang selamat dengan bekas luka di dadanya Jelas Pan terinfeksi dan sekarang dia akan kembali memburu kuyang Bos mafia ini tidak hanya menjalankan misi pemburuan kuyang tapi juga menjalankan bisnis kotor yaitu P*****k Bos menyurupan agar segera menjalankan tugasnya atau anak-anaknya juga akan berakhir seperti itu Malam tiba dan waktunya Sao berubah Binatang ternak ditemukan mati besoknya dan darah pun berceceran di ranjang Claude yang tidak mengetahui peristiwa itu masih mengajak Sao untuk ke pasar dengan berteriak dari luar jendela kamar tapi tidak dikubris Sao menangis sedih dengan kondisinya dan ayahnya memutuskan membawanya pulang karena menilai obat apapun sudah tidak bisa menahannya Malamnya pastor berkata tanaman di depannya itu mempunyai kasiat luar biasa tapi sayangnya sudah mati Menurut Anan ada kemungkinan mereka menemukan subjek hiperimun dan bisa menyuntikkan virus untuk memulai sistem kekebalan diri Saat antibody sudah stabil maka plasma potensial dari darah pun bisa diambil Prosesnya sama persis seperti membuat serum ular antivenom dari kuda tapi masalahnya Kemungkinan menemukan subjek yang tepat itu tipis yang kurang dari sepersejuta Tapi jika subjek uji coba berhasil menekan gejala penyakit maka boleh dikatakan bahwa mereka mempunyai subjek tes yang sempurna Pastor pun meminta waktu Anan untuk membahas sesuatu itu besok Cerita berlanjut ke Pan Ada sebuah cuplikan Pan yang terlihat memakan o** dalam manusia yang artinya dia juga sudah menjadi kuyang Sekarang dia sedang berada di hutan dengan diawasi anak buah dari bosnya Tak lama Pan terbatuk-batuk dan dia segera meminum sebotol obat yang tidak lagi mempan Berlanjut ke saw, malam membuatnya gelisah dan tanda-tanda pelepasan ke** pun sudah terlihat Lampu konselet dan pupil mata saw pun memutih Tubuhnya terangkat dan kepala itu pun akhirnya ke** Kejadian tersebut disaksikan sendiri oleh ayahnya tanpa tahu harus berbuat apa Yang bisa dia lakukan sekarang adalah mengunci kepala itu di dalam kamar Kepala itu pun memberontak dan berteriak yang tidak tahu apa yang terjadi setelahnya Besoknya Noy terlihat membakar semua spray yang terkena bercak darah dan saw kembali seperti semula Pastor datang bersama Claude dan Anan ke rumah dengan membawa ramuan terbaru untuk saw Cerita kembali ke pan tadi Dua orang anak buah dari bosnya itu tewas yang a**nya dimakan pan yang sudah berubah menjadi kuyang ganas Malamnya saw kumat lagi dan berubah seketika tapi kepalanya belum sampai c** Jika sudah berubah begini, saw tidak akan mengingat siapapun dan Claude mencoba menenangkannya Tapi dia malah dicekik dengan tentakel Sentuhan Claude lah yang akhirnya bisa meredamkan iblis di dalam diri saw untuk sementara Keduanya pingsan dan pastor pun akhirnya membuka rahasia tentang jati diri saw yang setengah kuyang kepada Anan Menurut informasi yang pastor kumpulkan selama ini, kuyang adalah sejenis parasit yang menggunakan tubuh manusia sebagai inang untuk inkubasi dan menyebar lewat air liur Ayah saw tertular virus ini dari mantan kekasihnya, kemudian dia menularkannya kepada ibu saw yang bernama Darin yang lalu diturunkan lagi kepada saw Ekstrak tanaman yang diberikan kepada saw hanya menahan parasit itu untuk sementara yang dicampur obat penenang sebagai pelengkap Sekarang kondisi sudah berubah dan pastor mengatakan mereka akan menggunakan darah Claude untuk pembuatan vaksin Ternyata pastor sudah mengetahui lama bahwa Claude mempunyai sesuatu yang istimewa dalam dirinya Jika Claude disundikan virus, dia akan melalui proses penyembuhan dan setelah itu darahnya akan mengekstrak vaksin Anan tetap tidak setuju karena menurutnya ini terlalu membahayakan Claude dan Claude bukanlah tikus percobaan Ditambah sains modern saja tidak bisa menjelaskan apa itu Claude Perdebatan itu terhenti di saat pastor berkata mereka berdua adalah bagian dari proyeknya dan bagian dari sains yang berguna untuk umat manusia Tak lama Claude sadar dan dia langsung berkata ingin membantu Sau Siangnya Claude berbincang dengan Sau dan berjanji akan membuatnya sembuh Tapi Sau mempertanyakan jika nanti saat dia berubah dan menyerang Claude bagaimana Ya udahlah kalau begitu mati berdua aja, beres kan? Di rumah, Noi terlihat sedang mempersiapkan pistolnya dan Anan pun menghampiri Noi memperlihatkan catatannya di mana kuyang harus memakan jantung kuyang lainnya untuk pertahan hidup Yang membuatnya selalu khawatir akan keselamatan Sau Malamnya, pastor masih terlihat sibuk meracik obat dan dia didatangi oleh pan yang sudah berubah bentuk Pastor mengenalnya dan meminta waktu untuk menyembuhkannya Memakan jantung kuyang bukanlah solusi dan baru saja pastor akan menancapkan suntikannya Pan menyerang pastor dengan buasnya Teriakan pastor pun mendatangkan Anan dan Noi Noi mengejar pan yang kabur dan segera mengingatkan Sau Pastor sendiri sudah tewas dengan kondisi luka yang parah di leher Pan kemudian muncul dengan merangkak di atas pelafon Sewaktu dia lengah, Anan langsung melakukan jarum suntik itu ke leher Pan Sau dan Claude disuruh pergi sedangkan Noi akan menghadapi Pan Tapi sayangnya, Pan berhasil kabur Pan mengincar jantung Sau dan di waktu yang tepat Noi muncul yang menembakkan peluru ke Pan Untuk sementara, mereka berhasil kabur dan Pan juga terlihat tidak mau kehilangan mangsa Mobil akhirnya mengalami kecelakaan dan yang tersisa di dalam hanyalah Anan seorang Di tengah hutan, Sau mulai kumat lagi dan Noi meminta Claude untuk menjaganya Sedangkan dia sendiri akan memancing Pan ke arah lain Noi sengaja melukai tangan Sau dan membalurkan darahnya ke seluruh wajah lalu pergi Di tengah-tengah, Noi menarik perhatian dengan menembakkan senjata ke atas Anan sendiri mencoba bertahan dan keluar dari mobil Semakin ke sini, Sau semakin tidak bisa lagi menahan gejolak Dan akhirnya, dia pun berubah menjadi kuyang Pan datang kepada Noi dan terjadilah baku hantam Suara tembakan pun terdengar sedangkan kepala Sau sudah terlihat dari badannya Kepala itu pun melayang pergi menemui ayahnya Melihat kondisi Sau, sang ayah menangis sedih dan di momen ini Pan tiba-tiba muncul dari belakang yang langsung menembus *** Noi Noi kemudian dihempaskan begitu saja dan kejadian ini membuat Sau marah Kedua kuyang ini pun akhirnya beradu Sau mengandalkan gigitannya tapi kepala itu dengan gampangnya dilempar sana-sini Cloud datang tepat waktu tapi sayangnya dia KO terkena tempelengan Pan Pertempuran kuyang pun diteruskan Tentakel dari leher Sau dicabut Pan yang membuat kekuatannya melemah Jantung itu sudah ada di genggaman Pan dan Cloud yang melihat itu berusaha menolong Sau Tapi dia pun semakin tidak berdaya Urat-urat dari Pan menjalar ke tangan Cloud yang membuatnya melemah Tapi Pan pun dengan ajaib seakan kehilangan kebohasannya Di saat dia lengat, tentakel Sau *** ke leher Pan yang membuatnya ambruk Masa-masa sekarat ini, Pan mengingat kebersamaan dengan kedua anaknya dan akhirnya tewas Sejahat apapun Pan, dia hanyalah seorang ayah yang mencoba bertahan demi anak-anaknya Cloud bangun dan segera membawa kepala Sau kembali ke badannya Sau masih selamat tapi Cloud sekarat Cloud menanyakan ingatkah cerita kunang-kunang saat mereka kecil dulu Dia tidak menginginkan kunang-kunang bertinanya mati dan meminta maaf karena tidak bisa menepati janjinya Sau menciumnya dan keajaiban pun terjadi Cloud berubah warna, bukan albino lagi loh Tapi sayangnya dia juga tidak bisa bertahan Cloud akhirnya meninggal dalam hamburan kunang-kunang Di pertemuan pertama mereka dulu, Sau berkomentar tentang kunang-kunang yang akan mati setelah kawin Katanya jika mereka tidak saling jatuh cinta, maka tidak ada yang harus mati Bukankah begitu? Sau sendiri juga selamanya menjadi kuyang yang meninggalkan tubuh dan berkelana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!